Tradisi Pedangpora mengiringi pergantian Kapol Reslinga dari AKBP Robi Topan Manusiwa kepada AKBP Apri Fajar Hermanto. Kehangatan pisah sambut berlangsung di Mampol Reslinga pada Senin pagi. AKBP Apri Fajar Hermanto mengemban tugas menjadi Kapol Reslinga, menggantikan AKBP Robi Topan Manusiwa. Setelah serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Capri Irjen Polian Fitri Halimansyah pada hari Jumat 9 Agustus lalu. AKBP Robi Topan Manusiwa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Linga sudah membantu dalam pertugas di Polreslinga. Serta harapan kepada Kapolres yang baru bisa melanjutkan estafet berikutnya. Masih banyak, saya ucapkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Linga yang sudah membantu saya yang melaksanakan tugas selama ini, 9 bulan, 19 hari. Saya merasakan bahwa partisipasi dan hukuman dari seluruh masyarakat Kabupaten Linga sudah luar biasa. Saya bukti situasi Linga aman terkendali, tanpa perasaan atau apapun, cuma tidak pidana, bahkan sangat kecil sekali. Nah sekali lagi, terima kasih dan mengeluarkan hasilnya untuk saya menunjukkan tempat istafet di Kabupaten Sekaliman selanjutnya. Ya rencana yang intinya, apa yang baik di Kabupaten Linga, saya akan bawa dan saya akan tunangkan. Sebab saya lihat masyarakat Linga sudah luar biasa, PJU Polresnya juga cukup biasa, cara berkerja mereka sungguh luar biasa sehingga hal-hal itu akan bisa terus bawa ke harimun. Sementara itu, AKBP Apri Fajar Hermanto mengatakan ke depannya akan melanjutkan pencapaian-pencapaian Kapolres yang lama, serta untuk tahap awal akan fokus ke tahapan pilkada. Saya akan melanjutkan pencapaian-pencapaian terbaik, apakah Polres yang lama, Pak Robi, apa hal-hal yang sudah dicapai tentu. Kita akan mencoba terus mempertahankan dan terus memberikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada khususnya Polres Linga. Nanti kita atur waktunya, cuma tahapan yang paling penting pada saat ini mendekati proses pilkada. Sehingga tentunya kita mengantisipasi dan merencanakan hal-hal yang terkait dengan proses tahapan pilkada tentunya, itu yang di awal. Apri juga berharap dengan pergantian pimpinan di lingkungan Polres Linga. Kedepannya akan lebih baik serta tetap menjaga kekompakan antara satu dengan yang lainnya. Alifa Tony melaporkan dari Linga.